Intro Nah pertanyaan kali ini nih yang udah sering banget kayaknya Sobat UI bertanya Dok sebenarnya kalau misalnya gigi kita udah terlanjur kuning nih, gimana sih cara mengatasinya? Iya, kalau sudah terlanjur kuning akibat minum kopi ya, datang ke dokter gigi, ya diperiksa Kan kuningnya itu benar gak sih kuningnya karena kopi aja, jadi dari yang lain Gak tau kuningnya emang karang giginya udah lama gak dibersihin, kan bisa seperti itu Jadi kalau ke dokter gigi standarnya kalau kita datang tuh istilahnya pemeriksaan lengkap ya Kita periksa kesehatan giginya, giginya ada yang berlubang atau tidak, ada stain kah, ada karang gigi kah Stain itu maksudnya noda, noda biasanya dari minuman seperti teh, kopi yang menimbulkan warna Biasanya itu, yang keras, seperti itu Kita periksakan ada stain, ada karang gigi, ada gigi yang berlubang, kita periksa lengkap Lalu tindakan pertamanya kita pembersihan karang gigi Setelah karang giginya dibersihin, apabila ternyata kuning-kuningnya hilang berarti itu karang gigi Tapi biasanya kalau orang ngopi, biasanya dia suka ngerokok juga Jadi kalau itu warnanya bukan kuning lagi, biasanya cenderung coklat atau hitam Itu bisa dibersihin, jadi beresin karang giginya dulu, setelah beresin karang giginya akan terlihat Masih ada noda-noda yang tertinggal, kita bisa poles Kalau ternyata kita poles, dua kali poles masih tetap kurang, masih warnanya masih gelap, masih kuning Itu ada cara satu lagi, yang namanya di bleaching Jadi di bleaching itu permukaan email kita terap Kita kasih bahannya tertentu yang sifatnya agak asam Sehingga pori-porinya terbuka, sehingga warna cerah kembali, lalu kita lapis dengan obat lagi Cuma prosedurnya mungkin kalau bleaching itu agak lama dan biayanya mungkin masih agak mahal Tapi standarnya itu seperti saya bilang tadi, cek rutin 6 bulan saja beresin karang gigi sama dipoles sudah cukup Asal tidak kotor banyak ya Kecuali memang keperluan untuk estetis itu putih sekali ya perlu bleaching Jadi bleaching itu ya boleh, tapi ya perlu perawatan ulang kalau di bleaching itu Karena dia bertahannya mungkin 6 bulan sampai 1 tahun, nanti perlu diulang lagi Itu kira-kira Pertanyaan selanjutnya adalah, dok ada nggak sih cara khusus bersihin gigi setelah kita minum kopi? Ya, anjurannya setiap kita minum kopi, apalagi kalau kopinya manis, pakai creamer itu kan berpotensi lengket, lengket ke gigi ya Nah, sisa-sisa itu yang bisa menyebabkan kuman itu menjadi plak, plak itu yang bisa menyebabkan masalah pada gigi Yaitu masalah gusi, masalah gigi, jadi bisa jadi berlobang Anjurannya, ya kalau bisa setelah minum kopi, segera kumur-kumur Kalau mau benar-benar, jadi setengah jam setelah minum kopi, kalau bisa sikat gigi ya Lebih baik untuk pencegahan paling minimalnya itu sikat gigi malam Jangan lupa sikat gigi malam Sehingga sisa-sisa gula, makanan, minuman tidak tertinggal di dalam mulut Karena proses untuk tertimbunnya warna atau proses gigi berlobang itu tidak tiba-tiba Tapi butuh waktu berbulan-bulan, bisa 3-6 bulan Makanya orang itu dianjurkan minimal kontrol 6 bulan sekali maksudnya itu Jadi apabila ada masalah dari dini sudah terdeteksi, tidak bisa dicegah Jadi jangan, dicegah artinya cukup ditambal, cukup dibersihin, belum perlu ditambal karena belum kejadian berlobang Tapi orang kadang biasanya itu kalau sudah ada keluhan atau giginya sudah berlobang baru ingat ke dokter gigi Seringnya kayak gitu Jadi ya seperti itu anjurannya Kalau bisa setelah minum sesuatu, bukan kopi saja sesuatu yang manis, sebaiknya segera dibilas Karena yang manis itu yang kuman akan cepat menjadi pelak-pelak itu yang menyebabkan kerusakan atau masalah di rongga mulut gigi dan gusi dan jaringan sekitarnya Kira-kira begitu Pertanyaan terakhir nih dok, sebenarnya ada nggak sih batasan buat kita minum kopi biar gigi kita nggak rusak? Kalau ada yang nanya, untuk kesehatan gigi, apakah ada batasan untuk minum kopi? Sebenarnya kalau untuk gigi sih nggak ada batasannya ya, bisa 3-4 kali tergantung Yang jadi batasan biasanya malah untuk kesehatan umum, apabila dia ada masalah lambung atau masalah jantung atau masalah yang lain Itu lebih baik berkonsultasi sama dokter umum atau dokter spesialis yang lebih ahli Tapi kalau untuk gigi sebenarnya nggak ada masalah kita mengkonsumsi kopi ya Tapi anjurannya seperti saya bilang tadi, lebih baik minum kopi yang asli Kalau bisa tanpa gula lebih baik Kira-kira seperti itu Jadi karena yang merusak gigi itu, makanan itu yang mengandung karbohidrat, mengandung gula yang manis Itu biang-biang keladi penyebab utama masalah di rongga mulut gigi dan gusi dan jaringan sekitarnya Jadi hindari pelak yang tertinggal berlama-lama di dalam gigi dan rongga mulut gitu ya Jadi kita harus putus siklus rantai itu Jadi karena kan proses kerusakan gigi itu karena pelak, pelak itu timbul akibat sisa makanan, minuman yang tertinggal yang tidak kita segera bersihkan Misalnya contohnya ya karena lupa sikat gigi malam, sering orang teledornya seperti itu Jadi ya kalau konsumsi kopi bisa tergantung orangnya, nggak ada masalah untuk gigi sebenarnya asal seperti itu tadi Kita bisa tahu, mengerti untuk mengantisipasinya Ya itu ya pesan terakhir itu Tiap 6 bulan jangan lupa check up, kontrol Jangan menunggu sakit baru kita kembali gigi Sekian gitu, terima kasih Buat Sobat UI semua, terima kasih ya sudah menonton Jangan lupa untuk subscribe and follow semua sosmednya Office UI Sampai jumpa di topik-topik selanjutnya Daaah Daaah